Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita bertemu kembali di materi tentang struktur sederhana rumah tinggal. Jadi ketika ini saya susun untuk mata kuliah perancangan arsitektur, maka materi struktur sederhana untuk rumah tinggal ini maka akan saya sesuaikan sesuai dengan konteksnya yaitu perancangan. Baik, kalau kita lihat anatomi bangunan rumah tinggal sederhana itu terdiri dari fondasi, kemudian ada slope, kemudian ada kolom, kemudian ada balok, balok ring, dan kuda-kuda. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, mulai dari fondasi, mulai dari bawah, itu ada struktur bangunan dengan menggunakan beton pertulang. Setelah satu kali ada beton pertulang, kemudian kolomnya juga demikian, beton pertulang. Kemudian beton pertulang pun ketika hanya ketemu fondasi batu kali, itu juga ada angkur jangkar istilahnya. Yang mana dia harus besinya harus masuk ke dalam fondasi batu kali. Artinya apa? Artinya struktur beton pertulang ini harus mencakup satu kesatuan daripada sistem struktur sebuah bangunan. Jadi diisahkan bahwa struktur bangunan ini merupakan satu rangkaian, satu rangkaian beton pertulang. Kemudian kita mulai dari struktur bawah atau fondasi. fondasi adalah bagian paling bawah dari rumah yang berfungsi untuk menopang seluruh bangunan. Fondasi dapat berupa beton, batu, atau bahan lain yang kuat. Fondasi harus kokoh dan tahan terhadap tekanan dan beban bangunan. Nah, khusus rumah tinggal batu satu lantai, saya ulangi, untuk rumah tinggal satu lantai, biasanya memang fondasi batu kali saja cukup. Tapi untuk bangunan rumah tinggal dua lantai, itu harus ada fondasi footplot setempat yang nanti akan saya jelaskan. Jadi fondasi batu kali ini sebagaimana saya ajarkan di konfeng ya, ini sedikit saya ulangi kembali, ada batu kosong, fondasi batu kali, kemudian di atasnya ada slur dan pasangan batu. Kemudian ini adalah fondasi footplot yang akan dipasang pada masing-masing kolom. Jadi sebenarnya fondasi batu kali dan fondasi footplot ini juga bisa dikombinasikan. Ya, setelah ini saya jelaskan, fondasi batu kali dan footplot itu bisa dikombinasikan. Seperti gambar kotak ijo sebelah kanan ini. Yang mana sebenarnya fungsi dari batu kali ini adalah sebagai penahan tanah untuk meninggikan level bangunan. Ya, jika bangunan tersebut dua lantai. Nah, kalau kita lihat urutan gambarnya, ya ini fondasi bawah atau fondasi stros, ada fondasi batu kali, ya kalau kita lihat urutannya. kemudian setelah fondasi batu kali, di sini kan ada yang di kita tuh, kita lihat paling gambar kiri atas. Fondasi kalinya ada jedanya. Nah, di antara batu kali ini, di situ ada fondasi footplot. Yang mana di bawah fondasi footplot itu ada fondasi stros. Di sini wujudnya seperti ini ya. Besi-besinya itu pipa, pipa besi yang akan dimasukkan ke lubang-lubang ini, kemudian dicor. Kemudian kalau kita lihat kiri bawah, ini adalah rangka besi dari fondasi footplot. Kemudian fondasi footplotnya ditanam setelah fondasi strosnya dimasukkan. Kemudian fondasi footplot ini dicepit oleh fondasi batu kali. Itulah sistem dari rumah tinggal dua lantai yang biasa diterapkan, khususnya di Surabaya ini yang memang muka air tanahnya tinggi. Oke lanjut, struktur bawah fondasi rumah tinggal seterhana. Nah, jadi fondasi batu kali adalah fondasi yang tertusun dari batu kali yang direkatkan oleh spesi yaitu semen dan pasir. Biasanya untuk satu lantai sekaligus juga beban urukan tanah untuk peninggian level rumah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian fondasi betor-betulang adalah fondasi yang tersusun dari beton dan tulang besi yang mampu menahan beban dan tarik. Menahan beban, tekan, dan tarik ini maksudnya ya. Biasa disebut sebagai fondasi footplot, pur, sepatu, dan lain sebagainya. Jadi biasanya fondasi batu kali itu bisa dipasang sebagai fondasi titik yaitu umpak ya. Seperti ini fondasi umpak adalah fondasi setempat ya. Seperti yang ada gambar kanan ini. Kemudian memanjang bisa juga menggunakan fondasi batu kali. Kemudian beton bertulang ya. Dengan fondasi betulang pada fondasi titik berupa yang panjang beton. Footplot, fondasi sumuran, dan sebagainya. Pada posisi memanjang juga bisa menggunakan plat-beton yang memanjang. Kemudian fondasi rakit beton bertulang, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan baja, tiang panjang baja pada bahan kayu, tiang panjang kayu. Ini adalah contoh fondasi umpak ya, batu kali setempat. Ini contoh fondasi plat memanjang, jadi plat menerus. Jadi seluruhnya ini menggunakan plat. Digunakan untuk apa? Biasanya untuk lantai yang baik. Ini yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita berangkat ke dinding. Dinding rumah tinggal sederhana. Dinding adalah elemen yang memisahkan bagian dalam dan luar rumah. Sehingga dinding harus tahan terhadap cuaca dan berfungsi sebagai pelindung dari elemen luar. Nah, ini saya jelaskan dinding merupakan elemen non-struktural. Namun bisa jadi elemen struktural jika dia berupa beton bertulang. yaitu menjadi shear wall. Dinding bisa terbuat dari bahan seperti bata, beton, bisa digunakan sebagai elemen struktural, kayu, atau bata ringan. Kemudian ada juga untuk interior. Contoh adalah untuk gipsum, GRC, aluminium panel. Kemudian untuk finishingnya bisa berupa batu alam, roster, wallpaper, HPL, dan sebagainya. Itu material finishing penutup dinding. Nah, karena ini konteksnya adalah PA3, maka saya akan menjelaskan estetika dinding pada muka bangunan. Jadi, sehingga pada dinding di muka bangunan ini, itu dapat berupa pertama pemilihan material. Dan juga dari bentuk dinding itu sendiri. Jadi yang pertama, coba Anda susun, yaitu tentukan bentuk dasar yang estetik. Usahakan tidak flat seperti gambar di kiri ini, usahakan tidak flat sehingga terkesan monoton. Kemudian tentukan jenis material finishingnya. Kemudian pilih motif dan warna yang selaras. Jadi umumnya muka bangunan menggunakan warna yang dengan kesan soft. Jadi mungkin pola warnanya menggunakan pola warna yang analogus, tidak terlalu kontras. kemudian bisa juga di finish dengan material dengan warna sesuai karakter material itu sendiri, atau berartifakter. Kemudian agar tidak monoton, motif material bisa dibuat acak. Ini seringkali ketika Anda membuat secondary skin berupa lubang-lubang atau loster, itu disusunnya dengan acak. Nah, setika pada dinding rumah tinggal sederhana, ada istilahnya itu secondary skin. Saya tadi menyampaikan secondary skin. Jadi Anda lihat di paling kiri ini, disini ada kisi-kisi kayu, atau sekarang banyak sekali kayu dengan material, material apa istilahnya, material non kayu. Jadi materialnya itu material GRC, glass reinforcement. Jadi bukan kayu, tetapi bermotif diusahakan berbentuk atau menyerupai kayu. Berupa kisi-kisi, yang mana ini perulangannya pun tidak monoton. Yang pertama ada depan, kemudian yang lima potong ini agak dimiringkan. secondary skin itu yang dalam ada dindingnya, kemudian dinding luarnya itu ada lapisan lagi untuk membentuk estetika dari muka bangunan juga. Nah, kemudian yang tengah Anda lihat, disini desainnya adalah berusaha untuk memutar, memutar fasad, merotif fasad agar tidak terkesan monoton. Kemudian yang sisi bawah ini diputar sebaliknya, sehingga akan membentuk dan terbentuklah naungan yang juga sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi teras. Kalau kita lihat disini, ini terasnya di sisi bawah, kemudian ada pohon disitu. Kemudian yang sisi kanan, ini lebih ekstrim lagi. silahkan Anda berkreasi dengan bentuk-bentuk dinding yang pola dasar yang diajarkan di PA1 maupun PA2. Dan jangan khawatir ya terhadap, jangan khawatir terhadap terus bagaimana dengan strukturnya Pak. Nah, itu nanti bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu dosen pembing. yang penting Anda berusaha untuk mencoba membuat bentuk bangunan yang unik dengan kiri khas dan sesuai dengan tema yang dibawa. Nah, ini contohnya juga yang lain ini adalah roster ya silahnya ya. Yang saya maksud tadi, gambar nomor paling kanan dan nomor 2 dari kanan ini menggunakan motif yang diacak. Ini nisjaya estetika yang tidak akan lekang oleh zaman. Artinya ketika Anda punya motif, coba Anda coak, coba Anda sedikit putar suatu motif tersebut sehingga membentuk bentuk yang tidak monoton. Itu adalah estetika yang tidak lekang oleh waktu. Nah, ini juga contoh estetika pada paling kiri ini, estetika pada bentuk bangunan ya. Yang paling atas adalah gambarnya, yang paling bawah adalah aplikasinya. Ya, bisa dilihat di sini bagaimana perpaduan bidang-bidang yang dia susun. Kemudian begitu pun dengan gambar yang paling kanan. Atas ini adalah bentuknya, yang bawah ini adalah gambar pelaksanaannya. Kemudian dua gambar yang di tengah, ada opsi lain yaitu berupa dinding kaca. Dapat dinding kaca. Yang tentu secara struktur harus dipikirkan pula. Tapi sekali lagi jangan khawatir, material-material arsitektur itu seyukurnya dan memang seharusnya melayani desain-desain yang dibuat oleh arsitektur. Tapi jangan lupa arsitektur juga harus memiliki kepekaan terhadap kekuatan dari masing-masing material. Misalnya dayu kuatnya seberapa, besi kuatnya seberapa, logikannya bagaimana. Itu harus dipupuk dan dipelajari sejak dini, sejak Anda kuliah ini. Kemudian nomor tiga bangunan baris ketiga dari kiri, itu ada ornamen kayu yang mana dia disusun dengan atau melalui besi-besi yang ada sekrup bautnya. Ini sebenarnya juga bisa diputar-putar ini, sehingga bisa membentuk pasat atau tampak depan yang berbeda. Itu tadi dinding, kemudian kita ke atap rumah tinggal. Jadi bentuk atap antara lain miring dan datar. Jadi sesederhana itu. Kemudian atap miring ada perisai atau limasan dan atap lana. Ya sebenarnya ada juga atap-atap lain, atap juglo, atap yang berbentuk kolonial dan sebagainya. Anda bisa cari gaya-gaya rumah atau atap sendiri. Nanti saya jantungkan linknya di bawah. Kemudian material atap. Terdiri dari genteng tanah liat, genteng beton, kemudian atap metal, atap bitumen yaitu yang berbahan aspal, atap jerami, atap PVC, atap DRC, dan atap sirap dari kayu. Jadi kalau kita lihat atap yang harus memiliki sudut minimal 30 derajat, lihat baris paling atas yaitu atap genteng, atap genteng beton, atap genteng tanah liat, dan atap genteng metal. Buka atap jerami dan atap sirap. Ini harus memiliki sudut kemiringan minimal 30 derajat. Karena dia tersusun dari segmen-segmen atau genteng per genteng gini, sehingga jika kurang dari 30 derajat, maka air hujan itu akan kembali masuk ke celah-celah ini. Ketika apalagi hujan angin akan masuk ke celah-celah ini. Kemudian penutup atap yang membutuhkan kemiringan 10 derajat. Ini antara lain atap asbest atau berbahan GRC. Kalau asbest itu sudah dilarang ya, asbestos itu. Kemudian yang tengah ini, yang biru ini adalah atap berbahan PVC. Kemudian yang kanan ini atap berbahan seng. Kemudian atap dak itu sendiri juga harus memiliki kemiringan, walaupun kemiringannya hanya 1%. yaitu untuk mengalirkan air hujan ke talang-talang pipa tegak atau pipa risar. Di balik atap tentu ada struktur dari rangka atap. Ini Anda bisa cek selengkapnya. Ada sumbernya ini, Anda bisa baca sendiri. material rangka atap yang pertama itu paling dasar yang pernah dibikin manusia adalah kayu dan bambu. Kayu dan bambu pun juga ada bantuan dari pelat-pelat besi. Ini sudah sering dan pernah Anda pelajari di materi konspan. Kemudian yang tengah atas ini atap berbahan baja. Ini baja WF. Baja WF itu profil I. Kalau baja H atau HBM itu profil H. Kemudian yang bawah, tengah bawah. Ini adalah rangka atap berbahan beton dengan kombinasi baja ringan. Jadi yang sisi atas ini baja ringan. Kemudian yang paling kanan ini adalah rangka atap berbahan baja ringan. Kalau kita lihat karakternya, baja ringan itu kuda-kudanya berjarak minimal 1,25 meter. Lebih bagus lagi ketika kuda-kudanya berjarak 1 meter. Sehingga dia memang lebih rapat. Karena dari karakter bahan pun, dia membutuhkan kekakuan yang mana akhirnya harus ditopang oleh banyak kuda-kuda secara bersamaan. Jadi ini adalah struktur rangka atap. Kemudian satu lagi, kalau struktur rangka atapnya itu dak, tentu bahannya adalah beton bertulang. Nah, estetika pada atap. Contoh, ini adalah atap risai atau limasan paling kiri. Ya, atap risai. Kemudian paling kanan. Sorry, tengah. Ini atap lana. Coba Anda perhatikan. Gambar yang bawah, kiri bawah, dan tengah bawah. Ini sebenarnya denahnya satu. Atau denahnya sama. Tapi jenis atapnya atau bentuk atapnya berbeda. Ingat dan hati-hati. Ketika Anda membuat atap itu limasan dan Anda bersebelahan dengan tetangga, Anda tetap harus membuat talang beton. Sehingga atap limasan atau air hujan yang melimpas ke tetangga itu masuk ke dalam talang. Kemudian atap kombinasi. Ada atap limasannya, ada atap pelana. Seperti pelana karena seperti pelana buda gitu ya. Kemudian ada atap kombinasi juga ketika Anda membuat atap miring dan atap dapak. Ini kalau kanan bawah ini, kalau versi atap dapaknya ini tidak terlalu banyak. Kemudian ada lagi gini ya. Coba Anda lihat di gambar yang paling kiri ini. Di situ ada atap miring sebenarnya ini kan. Tetapi kalau Anda berdiri di lantai dua ini, kesannya itu atap datar. Nah, dia memanfaatkan atap dengan bahan atau material atap dengan kemiringan yang 10% itu tadi. Sehingga kemiringannya tidak terlalu curam, sehingga bisa disembunyikan. Yang namanya atap itu seolah-olah menjadi atap dak. Padahal juga bukan atap dak. Karena maintenance atau perawatan dan kondisi memperbaiki atap dak itu juga tidak mudah. Kemudian gambar kedua atas itu adalah atap miring yang dikombinasikan sesuai dengan posisi dak-daknya. Ini sebenarnya ada tiga lantai gitu ya. Kemudian atapnya tetap miring dan air hujan ke depan semuanya. Kemudian gambar kedua sisi bawah. Ini pure atap dak dengan tambahan roof, green roof gitu ya. Atap dak yang dipanggil rumputan dan pohon. Nah, perlu Anda pelajari tentang bagaimana cara membuat green roof pada dak atap. Ini banyak sekali diskusi-diskusinya, cara membuatnya. Silahkan Anda dari Pembeli Suri dimuduh. Kemudian gambar ketiga juga demikian. Kombinasi atap miring dengan permainan, perulangan, dan perbedaan pembinaan. Begitu pun dengan yang kanan. Bahkan tanpa plakon di sini ya. Exposed atau tetapi menggunakan bahan yang konsisten. Biasanya di sini kanal C. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat berdaya. Sekali lagi, jangan khawatir untuk membentuk atau membuat bentuk-bentuk yang unik-unik gitu ya. Jangan khawatir terhadap bagaimana strukturnya Anda bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen ataupun bisa juga dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.